Intro Ya sekarang pertandingan telah dimulai dan kita lihat chef sedang mengambil bahan-bahan terbaik yang ada di kaun terdepan Teamwork, kerjasama itu penting sekali untuk saya Komunikasi, respect dan kerjasama penting sekali biar bisa menang Kita melihat di sisi sebelah kanan ada Iron Chef Krisalan Lalu di sisi sebelah kiri ada chef challenger yaitu Budili yang juga adalah mantan murid dari Iron Chef Krisalan Dengan suset dia yang namanya juga sama William Nah kita lihat bagaimana mereka kedua tim sedang mengolah daging kobe wagyu Yang sepertinya kita lihat dari kubu chef Budili sedang memotong-motong bagian sirloinnya Atau khas luar dari daging kobe wagyu ini Untuk nantinya akan dipanggang di dalam oven Karena kita melihat daging itu ditaruh di dalam tray, di dalam panggangan Dan kalau misalnya pemirsa bertanya, kok dagingnya ada warna putih-putihnya itu seperti marmer Karena itu adalah ciri khas dari daging wagyu kobe Dimana kandungan lemaknya itu sangat tinggi Sehingga nanti ketika daging itu dimasak Rasanya akan melted, akan seperti mentega di dalam mulut Dan juga tidak memerlukan waktu lama untuk memasaknya Lalu kita lihat di sisi Iron Chef Krisalan Sedang mentriming atau membuang bagian lemak dan membran putih yang ada di daging wagyu kobe tersebut Kita tahu ya bagaimana sebenarnya Iron Chef Krisalan itu memiliki basic masakan Perancis Itu masakan yang sangat klasik Tetapi sekarang dia juga fokus kepada masakan Indonesia Di restorannya dia di daerah Ubud di Bali Di sisi Iron Chef Krisalan Su Chef Wayan itu sepertinya sedang memarut Salah satu bahan untuk dijadikan komponen di dalam daging wagyu tersebut Lalu kita lihat Chef Budil ini sepertinya mempersiapkan bahan-bahan yang sangat familiar Dengan dapur Indonesia seperti ketumbar, seperti cabai dan juga ada sepertinya disitu kayu manis Dan juga kardamom atau kapulaga ya Oh sorry, kemiri, kemiri Dan juga cabai kering Chef Budili ini adalah salah satu dari chef berbakat di Indonesia Karena ia memiliki basic masakan Perancis Dan juga sekarang ia sedang fokus untuk membuat masakan Indonesia semakin dikenal di dunia ya Ya, jadi setelah lihat bahan itu, karena saya banyak lakukan di Indonesia Dan saya banyak promosi makanan di Indonesia Saya pasti akan membuat bumbunya dari bumbu Indonesia Dan anda cita rasa Indonesia dengan bahan premium Kita lihat bagaimana bongkahan daging cantik di sisi Chef Challenger Budili itu Sedang dibumbui dengan bumbu yang sangat sederhana yaitu garam dan juga lada Dan tentunya juga dengan baluran minyak Supaya nanti dia tidak lengket di dalam oven ya Kira-kira untuk hidangan pertama mereka Mereka harus menyelesaikannya dalam waktu 20 menit aja Kita lihat bongkahan daging wagyu Kobe itu sedang diiris oleh krisalan Dan dibagi lagi menjadi dua Bentuknya cantik sekali ya Seperti lonjong begitu Dia bentuk dengan tangannya Agar ini nanti begitu dimasak Daging ini akan terbentuk dengan sendirinya Dan menjadi bentuk bongkahan yang sangat cantik Kita lihat di sisi Chef Budili Ia sedang mencincang bawang putih dengan Chinese cleather Atau pisau yang biasanya dipakai untuk masakan Cina Sepertinya Su Chef William sedang memanggang wagyu Kobe-nya di atas glirer Sampai apinya itu mencuat ke atas ya Apakah itu apinya sangat panas atau mungkin terlalu panas Tapi tidak Itu sepertinya memang diinginkan oleh Chef Budili sebagai leader Untuk membuat kerak yang warna coklat yang bagus sekali di dagingnya Oke Untuk melihat lebih jauh lagi di mana kondisi di cooking arena Kita kepada rekan saya Yuda Bustara Silahkan Yuda Oke Kevin Wah gila suasananya udah panas banget sih di Kevin Cooking arena bener-bener sibuk Kita pertama ke area Chef kita Chris Salan Halo Chef Chris Salan Hei apa kabar Untuk yang pertama akan masak apa nih So saya lebih ke kita akan bilang butcher hari ini Jadi saya siapkan daging akan sear daging Siapkan semua jenis daging Dan tim saya akan bekerja lebih ke finishing garnish sauce ya Oke good So jadi akan membuat steak So akan ada tiga jenis kita mau beda lidah ya So seperti dibilang tadi carpaccio satu ya Jenis mentah tapi direndam ya biar tidak mentah saja Seared roasted and stir fried Jadi tiga jenis teknik daging Terima kasih Chef Terima kasih guys Dan Chef Chris Salan dibantu juga dengan dua asistennya Ada Chef Wayan juga Halo Chef Halo Jadi seru banget Vin Disini Chris Salan akan membuat carpaccio Ini kalau yang pernah lihat carpaccio Disini adalah daging yang diiris tipis-tipis Terus nanti dimakannya pakai sauce yang mentah Langsung aja kita lihat challenger kita hari ini Ada Chef Budini Kita lihat Waduh aromanya kalau Kevin lu Ini tuh aroma dagingnya Benar-benar enak banget Halo Chef Budini Halo Selamat datang di cooking arena Thank you Untuk menu yang pertama akan masak apa? Oke saya akan bikin beef tartar Tapi dengan bumbu sate marangi Wow indonesian sekali Dan juga daun potohan Sama belimbing muruk Oke Untuk menu yang kedua Menu yang kedua saya akan bikin potato nest Dengan poached egg Tapi di dalamnya saya akan pakai sauce dari tauco Tauco pengalongan Tauco pengalongan Untuk menu yang ketiga Udah ada ide belum nih? Let's see Conti leper Tapi kayaknya saya ingin pakai sambal Karena ada cabai rawit tadi Misterius yang pastinya Indonesia juga nih Iya Oke Saya ingin menunjukkan tentang makanan Indonesia Di masak secara modern Hebat sekali Kevin Kalau dilihat dari sisi challenger Ini bahan-bahannya semuanya Indonesian food Dia akan mencampurkan wagyu kobe Dengan Indonesian food Saya udah penasaran banget Ngelihat gimana caranya Oke Good luck with that Chef Budi Terima kasih Terima kasih.